Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Ompeng Tutorial Kali ini kita akan membahas Beberapa latihan soal Dengan materi merubah satuan panjang Untuk lebih jelasnya Mari kita simak video berikut ini Baik teman-teman di rumah Kali ini kita akan membahas Beberapa contoh soal Dengan materi merubah satuan panjang Kita misalkan 20.000 desimeter akan kita rubah Menjadi satuan meter Nah biar lebih mudah untuk menjawab soal Seperti ini kita gambarkan terlebih dahulu Tangga satuan panjang Nah disini teman-teman perhatikan Dari desimeter Menuju ke meter Ini kan menaiki satu anak tangga Nah kalau dia naik Artinya ini dibagi Karena menaiki satu anak tangga Maka dibagi dengan 10 ya Maka sekarang 20.000 Kita bagi dengan angka 10 Tinggal kita coret angka 0 nya Maka 20.000 dibagi 10 Hasilnya adalah 2.000 Jadi jawaban yang paling tepat adalah Pilihan yang C 120.000 desimeter 120.000 desimeter akan kita rubah Menjadi satuan kilometer Nah sekarang dari dekameter Menuju ke kilometer Ini kan menaiki 2 anak tangga Nah karena dia naik 2 anak tangga Artinya ini dibagi 100 ya Maka 120 Kita bagi dengan 100 ya 120 dibagi 100 Hasilnya adalah 1,2 Maka 120 dekameter Ini sama dengan 1,2 Kilometer 250.000 sentimeter Akan kita rubah menjadi Satuan hektometer Nah sekarang dari satuan sentimeter Menuju ke satuan hektometer Ini kan menaiki beberapa anak tangga ya Kita hitung terlebih dahulu 1,2,3,4 Naik 4 anak tangga Nah karena dia naik 4 anak tangga Maka dibagi dengan angka 10.000 ya Atau angka 0 nya ada 4 buah ya Nah ini artinya 250.000 Kita bagi Dengan 10.000 ya Dibagi 10.000 Nah 250.000 dibagi 10.000 Ini tinggal kita coret Angka 0 nya ya Maka hasilnya menjadi 25 Maka 250.000 sentimeter Kalau dirubah menjadi Satuan hektometer Hasilnya adalah 25 20 hektometer Ditambah dengan 30 dekameter Sama dengan Titik-titik meter Nah ini caranya 20 hektometer Ini kita rubah menjadi Satuan meter terlebih dahulu ya Kemudian 30 dekameter Ini pun kita rubah menjadi Satuan meter Baru kemudian kita jumlahkan Nah sekarang 20 hektometer Kita tulis terlebih dahulu ya 20 hektometer Kalau kita rubah menjadi Satuan meter Hektometer menuju meter Ini kan menuruni 2 anak tangga Nah karena dia turun Artinya dikali Karena menuruni 2 anak tangga Artinya dikali dengan 100 ya Maka angka 20 Kita kali 100 20 dikali 100 Hasilnya adalah 2000 ya Nah ini sudah dalam Satuan meter Nah sekarang 30 Dekameter Ini juga kita rubah Menjadi satuan meter ya Dekameter menuju meter Ini menuruni Satu anak tangga Artinya dikali dengan 10 ya Maka 30 Kita kali dengan Angka 10 30 dikali 10 Hasilnya adalah 300 ya Ini sudah dalam Satuan meter Baru kemudian Kita jumlahkan 2000 ditambah dengan 300 Hasilnya adalah 2300 Meter Maka jawaban yang paling tepat Adalah pilihan yang B 25.000 meter Ditambah dengan 5000 dekameter Sama dengan Titik-titik kilometer Nah ini caranya Masih sama Seperti yang tadi Mula-mula 25.000 meter Kita rubah Menjadi Satuan kilometer Kemudian 5000 dekameter Ini juga kita rubah Menjadi Satuan kilometer Baru kemudian Kita jumlahkan ya Nah sekarang 25.000 meter Mula-mula kita tuliskan Terlebih dahulu ya 25.000 Meter Ini akan kita rubah Menjadi Satuan kilometer Meter Menuju kilometer Ini kan menaiki Tiga anak tangga ya Nah karena dia naik Artinya Dibagi Naik tiga anak tangga Artinya dibagi Dengan Seribu ya Maka 25.000 Ini kita bagi Dengan angka Seribu ya Nah 25.000 Dibagi seribu Ini tinggal kita coret Nolnya ya Maka hasilnya adalah 25 Kilometer Nah sekarang 5000 Dekameter Kita tuliskan Terlebih dahulu 5000 Dekameter Ini akan kita rubah Menjadi Satuan Kilometer ya Dekameter Menuju Kilometer Ini menaiki Dua anak tangga Artinya Dibagi dengan Angka Seratus ya Maka 5000 Dibagi dengan Seratus Nah 5000 Dibagi seratus Angka Nolnya yang Dua Ini kita coret ya Maka sisanya Tinggal 50 Maka 5000 Dekameter Kalau dirubah Menjadi Satuan kilometer Hasilnya adalah 50 Nah kemudian Kita jumlakan 25 Ditambah 50 Hasilnya adalah 75 Kilometer Maka Jawaban yang Paling tepat Adalah Pilihan yang D Demikianlah Pembahasan soal kita Kali ini Semoga Bermanfaat Tetap Saksikan video-video Ompeng tutorial berikutnya Dengan cara Klik tombol subscribe Like dan komen Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video-video Sampai jumpa di video-video